Intro Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat kerupuk rambak bawang putih Ya hari ini saya akan membuat kerupuk dengan rasa atau aroma bawang putih ya Oke kita mulai aja step pertama Di sini saya sudah siapkan bawang putih sebanyak 8 siung Untuk jumlah atau banyaknya bawang putih disesuaikan ya dengan adonan yang lainnya Di sini saya memakai 8 siung Sekarang bawang putihnya kita haluskan dulu Ini bawang putihnya mau saya haluskan ya Saya masukkan blender mini buat bumbu Untuk cara mau haluskannya bebas bisa diulek Oke bisa dipakai blender seperti ini juga oke Kita tambahkan 100 ml air Kita siapkan mangkuk yang agak besar Boleh mangkuk boleh juga baskom ya Tambahkan atau kita tuang bawang putihnya Kita tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu Sedikit garam Yang mau menambahkan bumbu penyedap atau mecin bisa ditambahkan ya secukupnya Saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar Ini ketumbar bubuk ya Dan saya tambahkan juga ini ada 1 sendok teh baking powder Kita aduk semua bumbu Oke kalau sudah tercampur Sekarang saya tambahkan ini ada 150 gram tepung terigu Dan 150 gram tepung tapioca Kita aduk merata Saya akan tambahkan 250 ml air Kita masuk semua Aduk sampai merata Ini adonan nanti bakal encer ya Aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil atau bergumpal ya Oh iya sambil mengadoni Mengadoni adonan kerupuk ya Kita siapkan atau kita panaskan kukusan Dan di belakang saya sudah panaskan kukusan Nanti pas adonan selesai kukusannya sudah panas Langsung bisa dipakai Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Jadi kalau semuanya bumbu atau adonan sudah kalis Sekarang kita siapkan loyang ya Di sini saya adanya loyang yang bulat ya Untuk model loyangnya bebas Mau yang segi 4 ataupun yang bulat seperti ini Pokoknya alat pencetaknya bebas Mau pakai loyang pakai apa aja Oke pakai piring seng Jadi kita tambahkan atau kita tuangkan Adonan kerupuknya ke dalam loyang Karena ini loyangnya agak besar Saya tambahkan 3 sentong setengah Seperti ini ya Lalu kita sebarkan Pokoknya secukupnya ya Jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis Ini udah oke ya Langsung sekarang kita kukus Di sini saya sudah panaskan kukusan Dan ini sudah mendidih Langsung loyangnya kita masukkan Dan kita kukus sampai matang Kurang lebih 4 menit ya Oke Kita tutup Oke Kalau udah matang kita angkat ya Kita kukus lagi Sampai matang Di sini saya sudah siapkan ya Nampah yang dilapisi dengan plastik Jadi nanti untuk menjemputnya Lapisi dengan plastik Dan ini Adonan kerupuk yang tadi kita kukus Saya akan langsung memotongnya Di atas Apa ini Loyang Caranya seperti ini Tinggal diiris-iris aja Untuk Pengirisannya bebas Ukurannya bebas Bisa pakai pisau ya Nah seperti ini Terima kasih Oke, ini sudah selesai ya Dapat satu nampan atau satu nyiru Ini sudah rapi Jadi sekarang waktunya kita jemur Oke Kerupuk rambak bawang putihnya Kita jemur ya, sampai garing Jangan lupa dibalik Biar garingnya merata Ini kerupuk rambak bawang putihnya sudah garing ya Sudah kering kerontang Saya jemur selama dua hari Jadi sekarang kita angkat lalu kita goreng Kerupuknya langsung kita goreng Jadi disini saya sudah siapkan minyak di atas wajan Ini minyaknya sudah panas Langsung kerupuk rambaknya kita goreng Pastikan minyaknya panas ya Mudah-mudahan mengembang dengan sempurna Alhamdulillah, bagus Manasit Tengah Cukup ini dia kerupuk rambak bawang putihnya sudah saya goreng ya ini tidak saya goreng semua ini cuma sepertiganya aja mentahnya itu kelihatan sedikit tapi kalau pas digoreng ini udah banyak ini udah satu toples segini aja super mengembang dan super mekar aromanya sangat harum sekali langsung aja sekarang kita icip-icip seperti apa rasanya kerupuk rambak bawang putih saya ambil satu ya ini nih yang paling ketebal mari makan garing banget renyah banget gurih banget dan wangi bawang putih sudah pasti ya karena ini kerupuk rambak bawang putih jadi bawang putihnya saya banyakin super ngembang pokoknya anti gagal dan sangat rekomendasi untuk cara pemikiran kue kerupuk rambak ini super simple tidak ribet tidak repot tidak banyak bahan juga pokoknya sangat rekomendasi cara bikinnya sangat gampang dan bahan bahannya super ekonomis jadi sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video kerupuk rambak bawang putihnya sampai sini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati